What's up baseball fans, welcome back to Time Out Dan juga 3 pemain asing Dan juga main gue maaf banget gak bisa datang Karena gue lagi ada di Surabaya sedang meliput di BL Camp Dan untuk pemain asingnya pun yang baru-baru gue gak terlalu kenal banget Jadi gue gak akan ngomongin terlalu dalam Hanya akan review sedikit aja lah Pemain-pemain mungkin yang akan return lagi setelah dulu udah main di IBL But, berita hebohnya adalah Prawira Bandung nih Jadi Prawira Bandung kemarin meng-draft pemain yang udah gue review Kemarin ini di Time Out yaitu Jared Harper Yang merupakan pemain di Summer League ya Phoenix Suns Dan juga kalau gak salah kan ada 2-way contract dengan Phoenix Suns Jadi gue menyangka, wah kayaknya gak ada tim yang akan ngambil dia Apalagi kita tahu dia masih terkait dengan Phoenix Suns Dan juga kita tahu historinya dimana beberapa tahun terakhir Ada pemain yang udah di-draft oleh tim IBL dan gak datang Jadi gue kira semua tim akan avoid itu Tapi ternyata Prawira Bandung tidak Coach Gibi meng-draft Jared Harper di round ketiga Gue happy banget pas liat itu Karena gue pikir, wah keren banget nih bisa mendongkrak pamornya IBL Kalau Jared Harper datang Tapi tadi pagi bangun tidur Lihat Whatsapp Ada Whatsapp dari seorang pemain di IBL Bahwa Ini bukan Jared Harper yang akan datang Bukan Phoenix Suns Bukan yang dari Phoenix Suns Dan gue pas liat itu Gue serasa kena prank Asli rasanya kayak kena prank tadi pagi Gue pas bangun pas liat berita itu Jadi Ini ada kesalahan masukin data di IBL Sangat disayangkan sekali Apalagi untuk liga tertinggi kita Tapi Ternyata beda Jared Harper yang aslinya Melakukan posting dan juga mengklarifikasi bahwa dia yang akan datang ke Indonesia Dia bilang itu salah foto Dan dia sempat Ada sekali kalau halnya dia mention si Jared Harper yang ada di Phoenix Suns Kayak bilang Man, we gotta get this fix, man Jared Harper nya cuma beda nama tengah Satu Lamar, satu Charles Nah, tapi gue lupa yang mana yang datang ke Indonesia But Shock banget Dengan berita ini Karena gue udah ekspektasinya tinggi sekali Dan yang pasti juga gue gak tau nih Gue denger-denger Coach Gibi pun Gak tau kalau Kayaknya ini bukan Jared Harper yang di Phoenix Suns Jadi gue pengen tau nih reaksinya nanti Mungkin Coach Gibi kayaknya di Jakarta Boleh nih di interview tentang ini sih Dia pasti akan Akan seru sih Dia pasti jawabannya kayaknya Jadi Prawira Bandung Man Gue gak tau tuh ntar gimana tuh Apakah mereka boleh tuker picknya Atau gimana Atau mereka terima saja Nah, itu gue gak ngerti Ntar kita lihat lagi kelanjutannya bagaimana Tapi yang pasti Gue harapkan Jared Harper ini pun juga jago sih Jadi At least Coach Gibi gak terlalu Apa ya Gak terlalu pusing lah Gak harus cari penggantinya And then Prawira Bandung selain itu juga Ngedraft Namanya David Samuels Samuels Ini juga big man Long Beach State Dulu mainnya di NCAA Dan kayaknya tinggal di LA Sempet Apa ya sorry Bisa bermain Inside dan outside Dia juga Kan kita tau di 2 meter Dengan limit 2 meter ini Susah nih cari pemain yang Bisa bermain big man Karena kita tau Kalau di Amerika ya 2 meter ini Bahkan mainnya wing lah Tapi Menurut gue David Samuels ini Salah satu pemain yang bisa dikategorikan Bisa bermain di big man Terus Berikutnya Ini gue suka banget Pick ini oleh Coach Gibi William Stinsley Nah ini kemarin gue liat highlightsnya juga Shooter banget Tapi kayaknya bisa main dalam juga But Ini dia Kalau memang sesuai dengan video highlightsnya Bisa jadi salah satu Import terbaik musim mendatang Jadi gue bilang Prawira Bandung ini Pilihannya sebenernya bagus-bagus semua sih So Kita tinggal liatkan nanti kelanjutannya bagaimana But Kita pindah ke tim lainnya Tim number one yang milih Yaitu Lufre Basketball Tim yang baru saja masuk Atau bergabung dengan IBL So Mereka mendapat kesempatan untuk memilih Paling pertama Seven Goodman Wow Gue kaget Seven Goodman Secepat itu Tapi memang Ini safe pick banget Kita tau Seven Goodman sudah membuktikan dirinya Tahun lalu Sebagai finals MVP Di IBL Dan mungkin juga salah satu Import terbaik juga musim lalu Di IBL Dan juga bisa dikategorikan Sebagai seorang big man Kita tau Reboundnya luar biasa Bloknya juga luar biasa Dan yang pasti Energinya ini nih Wah energinya ini Gak bisa ngalahin deh Jadi Seven Goodman ini Pilihan yang bagus Sudah tinggal nanti Apakah dia Bisa adaptasi dengan Sistemnya Coach Bedu Atau tidak Yang kedua Mereka pilih adalah Martavius Irving Wah Ini gue udah denger gosipe sih Dari beberapa minggu lalu ya Karena Memang Martavius Irving ini kan Ada apa ya Kayak koneksi lah Dengan Daniel Wainas Kita tau Daniel Wainas ini Bermain dengan Martavius Irving Itu dua kali Di Belita Jaya Saat mereka juara Dan juga di Bogor Siliwangi Dan ini Juga gue suka banget Wah gila sih Irving Goodman Connection Wah Itu kayak asik banget sih Irving ini Kalo gue liat Memang Pemain yang veteran Playmaker yang tenang Jadi ini udah cocok banget Untuk jadi floor generalnya Louvre Pas IBL nanti So good pick ya Coach Bedu Dan satu lagi Mereka Memilih Michael Kuala Wale So next Ada Satya Wachana Satya Wachana Juga gue bilang Tiga picksnya Cukup solid Kalo memang sesuai Apa yang diiklankan Pertama ada Shane Hayward Shane Hayward ini Bermain di Australia Setau gue Terakhir Atlantic Kok ngasal Kidal Great Sorry kok Great Great Defender Dan juga Blocknya bagus banget Main pas gue liat Highlightsnya So ini Bagus banget Untuk jadi fondasinya Satya Wachana And next Ada Montreal Williams Yang juga kayak Kidal juga Ini ngedangnya gila sih High flyer banget Bisa jadi fan favorite Juga di IBL Nanti Tinggal gue pengen liatnya Shootingnya bagus Atau gak sih And then Chris Terling Satu lagi So Satya Wachana Pun mendapatkan Dua Pemain Binaannya mereka Boleh dibilang Ada Alexander Franklin Dan juga Kembaran gue What's up Anthony Erga Anthony Erga ini Mirip banget sih Emang kadang-kadang Sama gue sih But Dua pemain ini Gue yakin Dia udah tau sistemnya Coach Meldy Dari Kayaknya mungkin dari SMA Udah bareng kali ya Gue yakin Mereka masuk Bisa mungkin gak SMA lah Tapi mungkin pas pindah Ke kuliahan Tapi Gue yakin Pas dua pemain ini Masuk ke Satya Wachana Mereka bisa langsung Berkontribusi Di musim IBL nanti So itu dua pemain muda Yang menurut gue Boleh masuk next in line So next We got Amarta Hangtua Darnell Martin Jr Main di Dominguez Hills Di Los Angeles Dan juga Sempet bermain di Drew League Jadi Ini penasaran nih Pengalamannya bagaimana Nanti untuk Amarta Hangtua Yang sudah ditinggal oleh Coach Bedu Kayak Coach AI Akan menjabat jadi Head Coach Saya belum tau itu Belum dikonfirmasi And then Masih ada Charles Jackson Satu lagi Dan juga Yang kemarin gue review juga Lequevious Cotton Ini agak susah nama Lequevious Cotton Ini sempet bermain di Halim Global Trotters Yang pasti slam dunknya Juga luar biasa Bisa jadi slam dunk Contest Champion Mungkin nanti dia Biar all star Tapi seperti biasa Kita harus lihat dulu nanti Permainannya bagaimana Defense nya Dan juga shooting nya Dan kita juga tau Ini akan dipartnerkan Dengan Point Guard Masa depan Indonesia Yaitu Abraham Wenas Yang katanya Karena jadi vegetarian Penasaran juga tuh Kenapa jadi vegetarian So next We got Pacific Cesar Pilihan yang cukup menarik Gue sempet shock juga Pas liat ini So namanya juga Ada gak asing lagi Di Indonesia Ada pernah main Kalo kali di Jawa Post Turnamen Taylor Statham Ini orang He is everywhere Jadi terakhir ini Setau gue tuh Dia main di Filipina Mungkin main di Liga Tarkam Dan juga main 3x3 Bersama Chooks2go So pengalamannya banyak banget Bermain 3x3 Sempet Bermain di Drew League juga Waktu itu gue nonton Dia main di Drew League So Surprise aja Karena Taylor Statham ini Apa ya Belum Belum tau sih gue Dia bisa sejago apa Compete dengan pemain asing lainnya Jadi gue penasaran banget Tapi dia kong hala Udah pernah nyetak 60 point Atau 50 point Gitu di Liga Thailand So kalo bisa nyetak segitu Y point Pasti skillsnya cukup oke Harusnya But dia juga udah beberapa kali Bilang sama gue Pengen banget main di Indonesia Akhirnya kesampean So I'm happy for him Next Mantan pemain Chalice Knights Yaitu The Corey Jones The Corey Jones ini juga dulu Kayak main di Jawa Post ya Gue lupa timnya apa Tapi The Corey Jones Energy Energy guy Defense nya bagus Tapi shooting nya sedikit streaky Streaky tapi Good pick juga Kalo dia udah Udah tau lah Bagaimana kondisinya di Jakarta So He doesn't need to adapt Atau gak usah adjust too much And then yang terakhir mereka mengambil Dari jilik nih kayaknya Luis Jacobo 3 Tapi katanya ada juga nih Minggu nih ada Jacobo nya Ada beberapa katanya Ada 1, ada 2, ada 3 So We'll see nanti bagaimana dengan Luis Jacobo Gue gak terlalu tau Tentang dia And then next we got Bima Perkasa Welcome back Mr. MVP David Seegers Nah ini David Seegers ini Wah Balik lagi ke Bima Perkasa Di tahun lalu kan Main di sana juga Memang salah satu pemain asing terbaik Triple double threat terus lah Pokoknya rebound Assist nya juga banyak Dan selalu Membantu Untuk menjadikan Temen-temennya lebih baik Dan yang pasti Dia balik lagi Reuni lagi Dengan Nuka Trisaputra Kita tau dulu Nuka main sama David Seegers Cocok banget Waktu di Pacific Jadi On the lookout aja Melihat duet tersebut Kembali lagi I'm happy for them And Ada lagi Devin Gilligan And juga Black Thurman Black Thurman ini Gue google gak keluar namanya Pada udah gue tulis Black Thurman Basketball Tapi masih gak keluar Highlights So I don't know about him Terus BPJ ini gue bilang Tim yang mungkin Bisa merepotkan banyak tim Tim yang cukup solid Bisa masuk playoff juga Mesti mendatang sih Menurut gue So Tinggal Coach Emos Nanti bagaimana Meramu timnya And next we got NSH Jakarta NSH Jakarta Mengambil lagi mantan pemainnya Musim lalu Yang menurut gue Mungkin MVP nya Tahun lalu harusnya Yaitu Deshaun Wiggins Nah Deshaun Wiggins ini Point guard yang solid Dia juga Orangnya sangat tidak Egois banget Juga membantu temannya Selalu Deshaun Wiggins ini Playmaker Mungkin playmaker terbaik juga sih Salah satu playmaker terbaik Di IBL musim lalu Dan Dia sempet Trauma sebenernya Kalau kita inget Kemalian itu Dia cedera saat semifinal Bahunya menabrak besi Tapi hopefully He's fine now Semoga bisa memberikan Yang terbaik juga Untuk NSH Ini is a big year For NSH Ada Jordan Andrews juga Dan juga ada Michael Glover So penasaran nanti Bagaimana trio Pemain asing ini Untuk NSH Tapi yang pasti Ada pelatih baru Mas Antonius Joko Kayaknya Akan jadi head coach Mungkin Belum ada Pernyataan resmi juga Tapi dari NSH Tentang itu Dan yang pasti Duet backcourtnya mereka nih Mungkin bisa main tiga Berarti itu ya Bisa main The Sean Wiggins Widi And Andre Rorimpan Di bertiga Wah tuh gila Cepet-cepet banget Itu akan seru sih So NSH Menurut gue sih Bisa masuk playoff juga nih Kayaknya Akan seru sih Ramai nih Untuk perebutan playoff And then next we got Plita Jaya Ini Kaget juga Dengan pilihannya Di Olohorn Oke Di Olohorn Menurut gue Salah satu Pemain yang juga Dengan size segini Bisa dibilang big man Inside threat banget Pokoknya Reboundnya juga Mesti rebound lah Pokoknya nanti untuk PJ Dan akan diduatkan Dengan Adi Pratama Nih kayak kan Big mannya PJ Akan solid banget Yang kedua Pilihannya yang kaget Yaitu Kevin Bridgewaters Kenapa gue kaget? Karena gue gak nyangka aja Karena masih Banyak pilihan yang lain Sebenernya Kita tau Kevin Bridgewaters ini Beberapa tahun Mungkin 2 tahun kali ya Menjadi Kayak Apa ya Assistant coach juga Di satria muda Untuk menjadi mentor Kayaknya untuk Memain-main mudanya SM Gue tau dia temen deket banget Sama Dio Lohhorn Mereka akrab banget So gue gak tau Apakah Dio Lohhorn Yang meminta Agar Kevin Bridgewaters Untuk dateng juga Atau enggak Tapi yang pasti Karena kita tau PJ ini mungkin Tahun depan Yang paling lemah Posisinya adalah Point guard Karena kita tau Pras gak akan Gak ada Dan Reggie juga gak akan ada Mereka berdua akan Bermain sama Tim nasional Indonesia So Mereka butuh sekali Point guard yang solid Dan Bridgewater sih solid Sebenernya gue sih Dimana Dia itu Floor General Playmaker yang tenang Tapi Umurnya aja sih Gue sih agak sedikit Dengan umurnya Kalo hal itu umurnya Udah 35 atau 36 Tapi badannya masih Jadi banget sih So Good luck to PJ With Kevin Bridgewaters Dan juga Dio Lohhorn Dan mereka ada satu lagi Namanya Steven Battle Nah Steven Battle Gue kurang banyak informasi Tapi yang pasti PJ Dia juga adalah Tim yang selalu Ingin mengincar Untuk menjadi juara IBL So next We got Satria Muda Pertamina The last one Mereka mengambil Jared Kok Jared Mengambil Gary Jacobs Nah Gary Jacobs Junior ini Udah beberapa tahun Main di IBL juga Hang Tua Main di Di Prawira Bandung Jadi Pengalamannya udah banyak banget Dan memang dia seorang Pointer juga Explosive sekali So Duet Gary Jacobs And Arch Juga menarik banget nantinya Terus ada Elijah Foster Elijah Foster Ini Pemain University of Nevada Divisi 1 Tipe big man juga Tapi lincah Jadi ini Good pick juga Untuk SM Dan yang terakhir Tyquan Scott Ini High Flyer Pas ngedang Gua liat itu Elbownya udah di atas ring sih Jadi Mungkin jadi fan favorite juga Ini nantinya Dan IBL gak berasa Akan mulai Mungkin kurang dari 2 bulan lagi Kalau hal tanggal 20 Nanti ada Piala Presiden Di Solo Gua belum tau Bisa dateng atau gak Kesana Belum ada undangan juga Dari IBL Tapi Gua harapkan sih Gua bisa dateng ya Kalau memang nanti Acaranya akan seru banget sih Lalu SM Satu lagi Sebelum gua lupa SM Mereka mendapatkan Adik gue Rivaldo Tandra Gua happy banget Pas liat nama dia Kemarin ada di SM Karena setelah 2 tahun Akhirnya Rivaldo akan bermain Di IBL Ini merupakan Salah satu Mimpinya dia Dan juga dia sudah berjanji Dengan almarhum pelatihnya Akhirnya bisa terjadi Gua seneng banget Good luck To Rivaldo And congratulations Semoga bisa membawa Juara SM Mesin mendatang So Man That's a wrap I guess Untuk IBL Draft Kalian bisa Langsung tinggalkan Komentar kalian semua Di bawah Di comment section Sangat menarik Gua udah sangat menunggu banget Komen kalian semua So guys Thank you banget Yang udah nonton Yang selalu support Video-video gua Gua thank you banget Yang nge-like Yang komen Wah gila Gua really appreciate banget Man Keren sih ini kalian Gua seneng banget Karena basket Indonesia tuh Banyak banget Yang nonton nih Waduh Di Youtube udah mulai beberapa Ada juga channel lain yang bikin So I'm happy for everybody So guys Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa to subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace Peace